bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah hi guys assalamualaikum aku baru aja selesai bersih-bersih depan rumah itu tadi daun-daunan itu tabah batin semua soalnya banyak banget semut jadi udahlah mendingan gak usah ditanemin itu daripada buat rumah semut ya jadi mendingan tabah batin aja terus buang semua guys apalagi kan ini mau lebaran ya jadi harus yang rapi aku mau beli itu ah gunting apa itu namanya gunting rumput buat guntingin pohon semara itu guys panas banget hari ini di luar bener-bener panas banget tapi biasa nanti sore pasti hujan ya soalnya setiap sore hujan terus ini aku keringetan nanti kalau keringetnya udah hilang baru aku mau mandi ya guys panas-panas kayak gini mau makan nanas yuk aku masih inget di kulkas masih ada nanas makan nanas silahkan cobain lagi apa orang ya cobain satu naik kecut yang gak usah di dahar oke kecut gak iku ya apa puja kan enak ya nah kakung dahar asem tapi manis banget enak sih tadi mboe ngomong terlalu asem sama juga orang tua ya tapi ini cocok kalau lagi panas kayak gini enak banget banget ini kalau buat rujak enak banget loh nanti ya kita beli buah yang lainnya dirujak aja ya airnya paling aneh-aneh gak ada nah ini mboknya tadi dari sawah metik ini loh singkong mau tak kupas dibikin klemet tau klemet gak nanti tak liatinnya nanti tak liatinnya nanti tak liatinnya ini singkongnya udah tak cuci bersih terus mau tak parut cuman kalau parut sendiri pakai manual kayak gini aku sering banget kena tangan nanti mau tak parut aja di rumah saudaraku soalnya saudaraku punya mesin parutan bisa marut singkong kelapa ataupun apapun ya jadi aku mau mandi dulu soalnya gerah banget nanti abis mandi aku otw ke rumah saudara buat marut singkong ini soalnya ini singkongnya gede-gede banget loh guys tuh bagian ini ujungnya ini kan keras banget ya kalau diparutin sendiri gitu takutnya kena tangan jadi tak parut ke rumah saudaraku aja ini tuh udah bungkus ayo kita otw ke rumah saudaraku yuk ayo guys otw jalan kaki aja lah ya gak usah pakai motor soalnya ya deket juga sih jalan kaki aja guys kalau naik motor itu tuh nanggung soalnya dibilang deket ya lumayan dibilang jauh ya gak begitu jauh tuh ada bokayu yuk guys otw bareng sama kakak tercinta kawaknya tak? berat juga guys ternyata 5 kilo itu satu pohon katanya ada 5 biji tapi kan gede-gede banget guys nah kita lewat sini yuk lewat jalan kecil bawa payung juga takutnya hujan aku daripada sendirian jadi ngajak ini orang sudah sampai guys ini rumahnya pak adik aku wah ingat apa wah oh kak ini nubutin kawan sibuk pengen kelemit ini kakaknya simbok mirip-simbok gak? mirip banget dong budi aku tuh mirip banget simbok kan? ini pak adekku ini alatnya guys cuma maaf ya ini gelap soalnya gak ada lampunya tuh tapi di luar mendung jadinya gelap wah ini makan guys rambutan tuh ini berhubung di saudara sendiri ya kayak gini kayak rumah sendiri guys daripada diparut kan capek ya jadi mendingan kesini aja di mesin sebentar aja udah langsung selesai di sini dikasih ini rambutan di sini dikasih ini rambutan dibikin minuman guys terima kasih wah mirip simbok kan mukanya karena kakaknya terus rambung kan cepet banget suan wah jadi ini akah ya saya mau nubah banyak banget loh jadinya kulkas kasih tidik wah ya letak na kulkas ya oh ya wapis ya entah purus baik ya wong oh udah ya wong ya wong ini kan gede aja kawang oh cobain 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 enak malahnya enak malahnya enak malahnya enak malahnya enak malahnya enak malahnya enak malah enak hai guys ini aku udah sampai rumah nih jadinya banyak banget ya nanti mau bikin separoh aja temennya iya kait sing diurut di cek ya di kawang yang orang ngerti masih ada oh ternyata masih ada loh guys aku gak tau seharusnya gitu mah di kupas semua ya masih ada singkongnya gak di kupas semua enak ini bisa ditaruh kulkas besoknya lagi bisa dibikin nah ini lagi marut kelapanya guys dicampurin kelapa kasih garam sedikit terus gulangnya ya mbok iya terus nanti dibungkus oh pake pati ini tepung tepung apa mbok tepung apa ini pati pati ini basahnya apa emang pati basahnya ya patinya basah ya ini tepung basah ya pati basah pati basah ini guys nanti dicampurin ini biar enak kenul-kenul gitu katanya nah ini daun pisangnya tak lapin dulu ya biar bersih ya ini sampai malam hari loh guys soalnya kan nunggu mbok sholat mahrib sama isya ya terus aku bikin kan gak terlalu bisa banget jadi ini aku bantu-bantu terus ini daunnya tak lapin dulu biar bersih nanti dibungkusin terus dikukus kalau udah dibungkusin tapi kata mbok eh kalau makan besok aja kalau mateng langsung dimakan itu kayak bau langung bau ini ya pokoknya apa itu singkongnya yang ini ya singkongnya itu tuh bau nya menyengat jadi kalau bikin kelemet kayak gitu tuh bikinnya sekarang besok baru dimakan gitu guys ya jadi nicipinnya besok aja sekarang bikinnya dulu ini kok gelap ya padahal lampunya ada dua tapi kok gelap gak apa-apa nah ini segini aja ya udah tak lapin bersih nanti tinggal dibungkusin nah ini mboknya lagi bungkusin tuh ini mau dimakan sendiri ya jadi pakai tangan gini aja terus ini gula merahnya gula campur enak-enaknya ini tiba-kara campur oh gitu jadi kelapa sama gula merahnya bagian dalam gitu loh guys terus di terus dibungkus bungkusnya yang cantik mau dimakan sendiri jadi bungkusnya ngasal aja keburu ngantuk disini padahal baru belum ada jam 8 orang kampung mah kalau tidurnya cepet bungkusnya yang lain coba nah kayak gitu ngomong kan cantik nah gitu kalau aku bungkusnya panjang kayak gini guys ya kita cobain besok enak apa enggak kalau panjang-panjang kayak gini hai guys ini dia hasil kelemetnya yang semalam bikin kita cobain yuk ini kan bungkusnya beda-beda ya kalau yang panjang-panjang ini aku yang bungkus terus kemarin juga ada segitiga seperti ini terus ada yang gepeng banget nih soalnya boi itu suka yang gepeng-gepeng kayak gini biar pipih malah lebih enak dibandingkan yang tebel-tebel jadi dalamnya tuh kayak gimana ya terlalu padat gitu gak enak tapi ini kemarin bikinnya kan dikasih tepung ya jadi agak kenul-kenul gitu aku mau nyobain yang panjang ini yang bikinanku sendiri asal digulung-gulung aja namanya klemit kalau dibahas aku ya di sini biasanya setiap daerah kan beda-beda ya guys namanya jadi enaknya tuh kalau makan udah dingin kayak gini guys kalau baru aja matang terus dimakan itu kayak bau langu bau singkongnya jadi menurut aku gak enak tuh nih Bismillahirrahmanirrahim dalamnya ada gula merah sama kelapanya ya enak kalau kayak gini digoreng namanya cemplon yang pas waktu kemarin itu membawa ibikin cuman ini dibungkus pakai daun terus dikukus gulanya di dalam enak banget enak nanti dimakan lagi wacembilan ya guys ya kalau di Taiwan bikin kayak gini gak mungkin nyari daunnya aja susah banget kalau di Taiwan cuman kalau di kampung apapun ada juga gak perlu beli nah oke guys jadi untuk video kali ini cukup segini aja terima kasih banget buat kalian dan sampai jumpa bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati